Intro Kita mulai aja ya Ya Bu, mulai aja Bu Yes Saya berikan kepada kampungan untuk memimpin kita dan apa, memberikan arahan nanti bagaimana proses presentasi dan diskusinya tiap kelompoknya, silakan Kak Bunga Oke, kalian nanti bisa lihat chat dulu sebentar Oke, teman-teman selamat berkumpul kembali kita di ruang Zoom ini Terima kasih untuk diskusi kelompoknya tadi saya bergabung dengan teman-teman kelompok satu dan wah sangat aktif sekali ya emang pengalaman saya juga beberapa tahun yang lalu juga saya sempat menjadi peserta juga dan itu kami bisa sampai, karena kami ketemu langsung itu bisa sampai alam begitu hanya mungkin karena kita terbatas ruang virtual jadi ya beginilah adanya begitu ya nah teman-teman tadi teman-teman sudah diskusi di kelompok masing-masing untuk menjawab 5 pertanyaan yang sudah kami siapkan dan ini saatnya kita pleno ya, banyak pasti sudah tahu ya apa sama pleno ini jadi kita akan bergabung semuanya kita akan menyampaikan hasil-hasil diskusi kita dari tiap-tiap kelompok tadi sudah ditanya oleh Kalenta siapa-siapa yang akan mewakili kelompok nah nanti saya akan memimpin pleno kita di siang hari ini setiap kelompok nanti akan diberikan waktu 15 menit untuk presentasi hasil dari diskusi kelompok tadi ya jadi teman-teman di sini bukan membawakan suara pribadinya teman-teman perlu diingat tapi ini merupakan hasil yang sudah disepakati kelompok dan itulah yang teman-teman sampaikan di dalam forum ini jadi nanti setiap perwakilan akan diberikan waktu 15 menit jangan lupa apa yang disampaikan itu sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh Kalenta yang sudah disiap di grup jadi tidak kabur kemana-mana ya itu sengaja kami buatkan supaya ada pengarahan terkait dengan apa yang disampaikan nanti setelah semua kelompok menyampaikan dari hasil-hasilnya kita akan diskusi bersama semuanya barangkali ada teman-teman yang menanggapi dari kelompok lain terkait dengan apa yang sudah disampaikan setuju atau tidak setuju atau seperti apa nanti kita akan diskusikan bersama hingga akhirnya nanti kita akan merumuskan hasil dan juga rekomendasi dari konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia tahun 2020 yang itu nanti akan menjadi kita sebarkan juga ke sekolah-sekolah anggota barangkali ada usulan teman-teman terkait tadi kampus ramah milenial ataupun gereja-gereja ramah milenial itu seperti apa usulan dari teman-teman nah itulah yang akan menjadi hasil dari konsultasi kita selama tiga hari ini jadi harapannya teman-teman bisa menyampaikan secara baik dan berdiskusi secara baik dan nanti di akhir penyampaian dari tiap-tiap kelompok kita akan merumuskannya secara bersama-sama kita akan langsung saja langsung kepada saya pilih secara acak ya jadi untuk yang pertama nanti saya minta teman-teman dari kelompok 2 kemudian teman-teman kelompok 4 kemudian kelompok 1 dan terakhir kelompok 3 gitu ya jadi silakan dipersiapkan untuk perwakilan-perwakilannya untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 2 oke shalom buat kita semua shalom saya Hizkia dari STT Wesley Methodist saya mau pilih kelompok 2 akan membuat presentasi sebentar NMTI 2020 kelompok 2 berikut hasil diskusi kelompok kami ini nama peserta kami kurang lebih ada 35 peserta kesan terhadap gereja milenial ini yang sudah kami bahas dalam diskusi kelompok tadi dikatakan bahwa pada dasarnya kelompok kami setuju dengan adanya gereja milenial ini yang sudah mengalami pergeseran tata cara ibadah karena gereja milenial ini terbuka dari gaya hidup milenial dan banyak kreativitas yang dikembangkan melalui keterlibatan anak muda tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh melupakan identitas atau ciri khas yang ada di gereja kita gereja juga gereja juga harus memperhatikan masalah sosial yang ada di pemuda dan kontekstualisasi bukan hanya permasaan ibadahnya saja selanjutnya prospek dan tantangan gereja milenial dan usulan kepada gereja prospek dan tantangan gereja milenial yang lebih mendominasi teknologi sehingga menomorduakan makna dari peribadahan kemudian melalui ibadah online yang sudah dilakukan apakah kita masih bisa menjangkau jiwa-jiwa kebanyakan jemaat yang melakukan ibadah online tidak setuju dengan sistem ini sehingga harus memberikan pemahaman kepada jemaat supaya tidak jadi kesalahpahaman seringkali yang dialami di daerah-daerah adalah banyak anak muda yang merantau yang kemudian pergi meninggalkan gereja oleh sebab itu pentingnya kita mempersiapkan generasi dengan cara discipleship yang baik untuk generasi anak muda usulan yang kita diskusikan yaitu gereja boleh melihat konteks yang ada di jemaat yang menjadi kebutuhan kemudian menciptakan suasana yang nyaman dalam pelayanan di gereja baik ketika ibadah online maupun ibadah offline mengekalkan mengedukasi dengan baik di segala aspek dan fokus pada kristosentris bukan kepada egocentris sehingga ada keseimbangan dalam hal melayani Tuhan gambaran kampus ramah milenial dari masing-masing sekolah secara keseluruhan kampus-kampus kami sudah menggunakan media-media yang milenial juga dalam kegiatan kampus seperti zoom google meeting ataupun sudah menggunakan cara-cara yang modern mahasiswa juga dibekali dengan materi-materi yang sudah survive hanya saja masih ada di beberapa daerah yang mengalami tantangan dan kendala seperti jaringan yang sangat susah tetap kita juga bisa mempelajari dari teori yang diajarkan keterlibatan mahasiswa dalam bidang teknologi kampus yang dari anak muda dan oleh anak muda untuk bisa berkreasi berkreatif dan berinovatif upaya kontekstualisasi yang memandang problematika yang ada sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada berikutnya adalah tantangan STT pada era gereja milenial tantangan saat ini ialah bagaimana memfasilitasi sesuai dengan kemajuan teknologi dan bagaimana melihat perkembangan zaman sekarang yang sesuai dengan kontekstualisasi permasalahan ekonomi yang ada di daerah juga menjadi tantangan pada saat ini sehingga penggunaan teknologi kadang tidak terdukung yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial menurut komplok kami adalah perlu mempersiapkan diri dengan landasan teologis yang kuat mendialogkan antara pengetahuan dengan agama yang sistematis karena permasalahan yang kita hadapi akan semakin kompleks pemahaman yang holistik untuk mempersiapkan diri menghadapi jemaat milenial berikutnya melalui komunitas-komunitas yang ada di setiap kampus yang disesuaikan kebutuhan generasi milenial dan terakhir memperkokoh spiritualitas dan terus mengimprove diri sendiri dengan segala potensi yang dikaruniai usulan untuk mengwujudkan kampus yang ramah milenial menurut kampuk kami yang pertama memperkenalkan budaya setempat bukan hanya secara teori tetapi juga dalam praktek lapangan yang kedua membuat suatu persekutuan yang kreatif sehingga lebih tertarik untuk beribadah maksudnya kaum pemuda lebih tertarik untuk beribadah yang ketiga memperlengkapi mahasiswa untuk menggunakan teknologi yang sudah berkembang terakhir memiliki hospitality di mana para pimpinan kampus harus terbuka pada segala ide dari setiap mahasiswa mungkin sekian yang bisa dipresentasikan dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok dua terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih teman-teman 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 kelompok empat yang mau ikut nimbrung kalau aku ada kurang atau ada yang salah bisa langsung komen di kolom chat tapi untuk gambaran besar tadi memang kelompok empatnya sempat ada sesi malam kudus di awal tapi pada akhirnya kami dapat bekerja sama saling memberi berpendapat dan banyak sekali perspektif baru yang kami dapatkan banyak kolaborasi kolaborasi ide yang disampaikan pertama teman-teman tentang kesan terhadap gereja milenial boleh selanjutnya nah gereja milenial ini dari sesi pertama kita sudah mendapatkan banyak sekali perspektif apa sih sebenarnya gereja milenial nah jadi kita melihat bahwa gereja milenial gereja ramah milenial ini sebenarnya bukan semata-mata tentang gereja ada digitalisasinya gereja ada teknologinya tapi gimana gereja gereja lokal khususnya bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya untuk mengembangkan mengembangkan seluruh aspek yang ada di dalamnya jadi memang tidak ada standar pakem yang bisa kita berikan kepada gereja karena kita sadar ya ada gereja di kota besar ada gereja yang di kota kecil dan mereka masing-masing memiliki prospek dan tantangannya masing-masing jadi urgensinya juga berbeda pada gereja masing-masing tapi yang penting adalah bagaimana gereja bisa memanfaatkan segala yang ada dalam dirinya bisa merangkul kaum milenial nanti pada pembahasan selanjutnya kita juga menyadari bahwa ternyata kaum milenial kaum muda gen Z gen alpha apapun itu sebenarnya merupakan juga anggota gereja dan mereka juga seharusnya terlibat langsung dalam pewudu nyataan gereja milenial ini kayak gitu yang penting adalah bagaimana gereja dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tentu mengikuti perkembangan zaman bukan berarti meninggalkan apa yang menjadi identitasnya jadi masing-masing gereja harus terus ingat apa identitasnya tapi dalam perjalanannya mereka harus mengembangkan apa yang mereka miliki untuk meningkatkan segala aspek yang ada dalam dirinya baik selanjutnya sekarang tentang prospek dan kandangan gereja milenial dan usulan dari kami kayak gitu ya nah kami menempatkan posisi sebagai kaum muda dalam gereja kaum milenial lah kayak gitu ya nah kita tahu bahwa tadi konteksnya masing-masing gereja berbeda ada yang di kota besar ada yang di kota kecil kayak gitu dan ternyata mungkin kita ada yang memiliki stereotip begini gereja yang di kota kecil gereja yang di desa tuh gak punya peluang gereja yang di kota besar tuh banyak deh peluangnya ternyata gak kayak gitu tadi kita sudah menjelajahi banyak sekali sharing dari berbagai gereja ternyata di kota besar kayak gitu ya teknologi memang sangat tekat tetapi mereka juga memiliki tantangan dimana individualitas menjadi permasalahan tadi salah satu contohnya Kak Arya caring belum tentu tuh di gereja besar di megacus bahkan di gereja-gereja kota besar kenal kanan kirinya itu yang menjadi tantangan gimana kita bisa oke kita bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi ternyata perangkulan itu tidak berhasil terjadi nah jadi memang pada satu sisi ada ada peluang yang dimiliki gereja di kota besar kayak gitu ya tapi ternyata ada juga tantangannya bagaimana di gereja yang di kota kecil atau pedesaan mereka juga banyak tentu hambatan mulai dari sinyal gitu atau apapun itu yang tidak setara dengan gereja di kota besar tapi ternyata peluang juga ada dalam gereja kecil gereja kota kecil atau desa gitu ya ternyata mereka ini sudah menyadari oke kita harus mengikuti perkembangan zaman nah kesadaran ini sebenarnya adalah peluang yang bisa menjadi starting point bagi gereja-gereja di kota-kota kecil khususnya untuk bisa menjadi gereja milenial jadi keberhasilannya ini tergantung pada konteks gereja masing-masing kayak gitu ada peluang dan tantangan yang dihadapi gereja masing-masing nah selanjutnya bagaimana penerimaan kaum milenial itu harus dapat dinyatakan di dalam gereja mungkin ada juga gereja yang sudah bisa merangkul ada juga gereja yang belum itu juga yang menjadi peluang dan tantangan di masing-masing gereja nah pada akhirnya harus menjadi perhatian khusus kalau kaum muda ini harus menjadi ambil bagian gitu bukan hanya semata-mata menjadi objek tetapi mereka juga menjadi subjek dalam pengujud nyataan gereja milenial ini oke bisa selanjutnya nah ini usul-usul ya maksudnya gimana sih jadinya nah kami sepakat bahwa ternyata harus ada komunikasi kayak gitu ya harus ada keterbukaan bukan hanya dari gereja jadi oke gereja nyamperin kaum muda tapi bukan berhenti di situ saja kaum muda juga harus mau terbuka terhadap gereja harus mau menerima usulan dan harus mau menerima adanya perbedaan jadi baik gereja dan kaum muda tapi ini bukan berarti dalam arti memisahkan kaum muda dari gereja kaum milenial dari gereja tapi dengan secara kadar bahwa semuanya ini merupakan kesatuan nah jadi harus ada saling feedback kayak gitu dari kedua pihak ini selanjutnya nah ini juga yang menjadi tantangan nih gimana ada senioritas dalam gereja kayak gitu khususnya gereja-gereja yang masih gimana ya hirarkis gitu ya tadi sih ada yang sharing dari gereja-gereja yang masih di pelosok kayak gitu ternyata kaum-kaum para tuan yang memiliki otoritas ini gak bisa menggunakan otoritasnya dengan baik nah ini juga yang perlu kita sadari bagi kita nih calon-calon pemimpin gitu ya jangan sampai otoritas yang kita pakai itu tidak dapat menjadi peluang bagi gereja untuk menjadi gereja milenial begitu bisa slide selanjutnya oke begitu tentang gereja milenial masih banyak tadi percakapan ada yang punya pengalaman magis ada yang punya pengalaman bermacam-macam tapi pada akhirnya yang kami tekankan adalah bagaimana dialog itu terjadi supaya peluang dan tantangan bisa menjadi sama-sama menjadi tools gitu ya bagi gereja untuk bisa menjadi gereja milenial lalu bagaimana dengan kampus secara gambaran besar kampus dan gereja ini memiliki gambaran yang sama gitu ternyata diperlukan komunikasi dan saling feedback gitu dari pihak kampus dan juga mahasiswa mungkin tadi banyak percakapan yang pada akhirnya kok kayaknya keluhan-keluhan karena memang kita menyadari bahwa kita ini mahasiswa kita menggunakan perspektif kita sebagai mahasiswa gitu ya jadi teman-teman ini kita kampus tapi ranah akademisnya gimana gitu ya kita hanya diberikan teori-teori tapi gak bisa diberi ruang untuk berpraktik itu yang menjadi tantangan bisa selanjutnya oke nah ini tantangannya banyak sekali kampus juga yang sulit untuk mengikuti digitalisasi yang ada jangan jauh-jauh kita aja sekarang banyak yang kesukaan dan ini sangat menantang gitu ya tantangan bagi kita tapi saya percaya bahwa nanti kita bersama-sama bisa menghadapi itu semua lalu ruang tadi ruang itu sebenarnya harus diberikan dari pihak kampus dan juga kita sebagai mahasiswa kita mau menerima mereka juga mau menerima jadi harus ada dialog yang baik gitu semuanya harus bekerja sama kesatuan harus diwujud nyatakan itu tadi yang dari kelompok kami selanjutnya oke nah lalu kita apa nih tugasnya mahasiswa teologi gitu ya pertama memang kita harus mengikuti perkembangan yang ada gitu memperlengkapi diri sebaik mungkin tapi yang paling penting tadi sangat ditekankan ada yang kasih warning kita nih sebagai mahasiswa jangan sampai kita banyak ngomong nih sekarang udah dikasih ruang nanti kita mau gak wujud nyatakan itu katanya karena pola yang diberikan kepada kita hanya berdiskusi diskusi diskusi jangan sampai nanti saat kita harus mempraktikan semuanya itu tidak kejadian kayak gitu teman-teman slide selanjutnya nah ini usulan-usulan bagi kampus-kampus dari kami nanti teman-teman bisa mungkin lihat sendiri di grup ya sudah saya kirim jadi gimana keduanya bisa saling berdialog gitu ya kampus terbuka mahasiswa terbuka dan sama-sama beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya silahkan saya selanjutnya oke nah ini jadi kampus bukan hanya belajar-belajar bukan tentang hanya mahasiswa dosen gedung tetapi bagaimana kita dapat terus bergerak secara dinamis ke depan membangun potensi yang Anda dan memberi dampak yang baik gitu ya kepada kaum milenial dan kepada sesama kita gitu begitu presentasi dari kelompok 4 dan tadi ada usulan yang menarik ya dari salah satu anggota kami Joshua gitu ditambahkan oleh APRIS gimana nih teman-teman kalau misalnya persetia gitu atau siapapun mengadakan program transfer mahasiswa kayak gitu supaya kita dapat saling belajar lagi atau nggak bikin acara gini lagi kayak gitu-gitu itu usul dari kami dan usul dari salah satu atau salah dua anggota kelompok kami mungkin bisa nanti ya diterima atau dipercakapkan terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati semangat oke terima kasih teman-teman perwakilan dari kelompok 4 atas paparannya tadi kayaknya usulan-usulan konkretnya kalau bisa dituliskan juga ya supaya kita bisa diskusi lebih enak lagi oke terima kasih teman-teman kelompok 4 selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok 1 kelompok 1 siapa yang akan presentasi ya saya Kak Bunga Kak Bunga sorry saya potong kelompok 1 dan 3 tolong dikirim dong presentasinya saya mau gabungin semua masalahnya oh ya tolong ya sekretarisnya ya dikirim di grup atau di email ya thank you terima kasih Kalinta dadikan oke siapa jadi ini dari kompos 1 Karli atau oke silahkan Karli ya sebelumnya Kak Bunga itu powerpointnya sudah dikirim Meti ke udah dikirim Meti ke itu ya ke email persetia biar ditampilin oke sudah sudah tampil ya baik terima kasih buat kelompok yang telah berduis ini adalah diskusi kita hasil pemikiran kita bukan pemikiran saya dan kami akan menyampaikan dan mempresentasikan apa yang kami dapatkan dari hasil diskusi ini yaitu bagaimana perspektif kita tentang gereja milenial silahkan next ya jadi jadi gereja milenial adalah gereja yang mampu terbuka dan menyesuaikan diri dengan konteks perkembangan zaman dengan demikian dalam aktivitas teologi serta kegiatan ibadahnya gereja dapat memanfaatkan ataupun gereja dapat melibatkan generasi milenial untuk sama-sama membangun gereja menciptakan ibadah yang berkonteksual dan menjangkau generasi milenial lainnya jadi gereja itu bukan milik orang tua tapi gereja juga milik anak muda jadi gereja adalah gereja yang mau melibatkan generasi milenial itu adalah gereja milenial menurut kami bukan soal teknologinya bukan soal fasilitasnya dan gereja dalam aliran apapun bukan hanya aliran tertentu atau misalkan aliran karismatik bukan tapi semua aliran adalah gereja milenial ketika dapat memanfaatkan generasi muda melibatkan generasi muda dalam perkembangan zaman ini untuk menjangkau jiwa dan khususnya untuk menjangkau generasi milenial lainnya dengan teknologi digital yang ada selanjutnya slide selanjutnya prospek dan tantangan gereja milenial dan usulan kepada gereja perlu kita ketahui bahwa masa depan gereja ada di anak muda jadi anak muda ini harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi teknologi ini dalam menghadapi perkembangan zaman ini begitu banyak tetapi justru dengan adanya internet justru dengan adanya perkembangan teknologi digital ini menjadi tombak bagi gereja dan menjadi gardak terdepan untuk menjalankan injil melaksanakan misi pelayanan gereja dengan melibatkan kaum-kaum milenial yang saya mengutip perkataan dari Bapak Bapak Pembicara kita yang kedua kemarin yaitu dari Bapak Alex Nanlohi mengatakan bahwa orang tua itu memiliki wisdom anak muda itu memiliki passion jadi jadi tidak bisa dua dua golongan ini bekerja dan berjalan sendiri-sendiri namun adanya integrasi adanya kerjasama sehingga bisa membangun gereja namun ada juga tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah kemajuan teknologi dan internet menghilangkan minat kaum muda akan ibadah karena apa dengan adanya ibadah online kaum muda akan lebih cenderung memilih ibadah online dibanding ibadah konvensional jadi minat akan ibadah itu hanya untuk rutinitas karena dengan adanya teknologi juga anak muda lebih tertarik dengan hal-hal lain yang lebih menarik dan menjadi tantangan bagi gereja bagaimana tetap bisa eksis tetap bisa tertarik dan menarik bagi anak muda nah itu bagaimana caranya gereja itu dapat melibatkan mereka dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif dan selanjutnya tantangan yang kedua terlalu fokus pada kebutuhan kaum muda bukan panggilan iman jadi tantangan bagi gereja itu terkadang kita yang gereja milenial ini hanya mengikuti perkembangan zaman oke ben oke pake LED oke pake lighting hanya untuk berfokus untuk menjawab kebutuhan mereka hanya untuk berfokus menjawab kebutuhan dan kesenangan mereka yaitu dengan suasana-suasana konser begitu tapi bukan panggilan iman jadi dari sini adalah tantangan bagi gereja bagaimana gereja tetap memiliki kekuatan dalam menyampaikan injil bagaimanapun itu kemasannya bukan hanya berfokus untuk menjangkau jiwa muda selanjutnya dan prospek yang dihadapi dan di dihadapi oleh gereja adalah pemuda perlu dijangkau agar tidak kehilangan arah di akhir zaman nah dengan adanya teknologi ini teknologi digital ini kita bisa banyak menjangkau anak muda karena apa seperti yang dikatakan oleh bilangan research yang ada kita dengar kemarin di hari pertama dimana generasi ini orang di era ini lebih cenderung menggunakan sosial media untuk menghabisi harinya untuk menghabisi waktu-waktunya jadi dengan demikian anak muda bisa mempergunakan itu sebagai alat menginjili ini prospeknya karena kita bisa melihat suatu gereja memang tidak bisa menampung seribu jemaat memang tidak bisa menampung satu juta jemaat dalam satu gedung tetapi dengan adanya youtube dengan adanya instagram bisa menampung satu juta dua juta bahkan dari satu video ibadah bisa sampai jutaan viewers itu sungguh luar biasa artinya gereja telah melewati kapasitas yang harus dia miliki itu dengan teknologi bisa dikatakan over capacity melewati kapasitasnya secara fisik gedung gereja jadi dengan adanya internet ini bisa menjangkau orang banyak bukan hanya di daerah itu saja bukan hanya di provinsi itu saja tapi bahkan di seluruh dunia yang kedua prospeknya adalah pemuda berkomitmen dalam berpelayanan dan memiliki pandangan yang luas ya sekarang orang ini kritis ya anak muda ini kritis dan dengan kritisnya itu bisa menjadi transformatif nah dengan adanya pemikiran yang demikian dengan adanya internet orang juga pandangannya lebih luas karena segala sesuatu bisa dicek di internet bisa dicari tentang sejarah gereja tentang suatu kejadian atau keadaan bahkan sejarah penulisan kalau pendetanya salah bisa mereka tahu jadi pemuda saat ini bukanlah pemuda yang hanya ikut-ikut saja namun mereka kritis dan memiliki pandangan yang luas ya selanjutnya ya sulan dari teman-teman mengatakan bahwa gereja memberikan arahan dan bimbingan kepada kaum milenial dalam bergereja dan mengontekstualisasikan ibadah mereka bukan mereformasi ibadah mereka ya tetapi mengontekstualisasikan itu dua hal yang berbeda banyak dari kita mengatakan bahwa dengan adanya milenial ini justru menjadi tantangan justru menjadi ancaman bagi gereja sehingga mereka kehilangan identitasnya tapi bukan justru dengan ini bukan menghilangkan identitas gereja tapi mengontekstualisasikan untuk menyambung untuk dapat menangkap jiwa-jiwa muda gitu ya dan selanjutnya mulai dari perubahan kecil seperti ibadah pemuda dulu ya jadi sebagai kaum muda yang kita ingin bergerak lebih cepat kita ingin bergerak lebih maju dengan teknologi-teknologi yang ada kita mau terapkan tapi terkadang seperti yang dikatakan Pak Binsar Pak Pahan kemarin terkadang gereja terkadang majelis terkadang operator tua gereja sepertinya menghalangi itu jadi generasi muda bukan hanya mengusurkan tapi mulai dulu dari hal-hal kecil dari ibadah pemuda yang di kreatif dibikin kreatif yang diinovati diinovatif sehingga bisa menimbulkan perkembangan kalau gereja melihat ada perkembangan jiwa perkembangan rohani yang begitu luar biasa dengan adanya ibadah-ibadah kreatif yang dilaksanakan oleh pemuda saya rasa pasti gereja pun melihat bapak-bapak pendeta pun melihat dan itu juga dapat menjadi suatu perubahan dalam suatu gereja jadi buktikan dulu aksi aksinya yang perlu ya selanjutnya nah gambaran kampus ramah milenial di sekolah masing-masing ini adalah soal yang ketiga ya next jadi kami berasal dari banyak ya kita berasal dari banyak STT ya jadi tadi banyak sharing bagaimana program mereka di tengah pandemi ini di era milenial ini dan hasilnya adalah semuanya menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik seperti mengupload video podcast serta mengadakan ibadah virtual atau online bisa ibadah doa ibadah ibadah raya dengan podcast podcast ya kita kan mahasiswa teologi kita juga harus memiliki peranan aktif di tengah masyarakat ya dengan podcast ini dengan renungan singkat hanya 10 menit 5 menit bahkan 60 detik itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang itu sangat sangat efektif dan yang kedua meningkatkan kepedulian terhadap fenomena atau problematika yang terjadi di lingkungan sekitar serta mengambil tindakan praktis ya teman-teman dari STT Diakones HKBP telah menyampaikan bagaimana program mereka untuk berdiakonia di tengah pandemi ini bukan menutup mata dan membiarkan mereka namun justru di tengah pandemi ini gereja bukan hanya sebagai orang percaya sebagai gereja bukan melindungi diri terhadap pandemi pelayan-pelayan bukan hanya melindungi dirinya tapi melindungi jemaat-jemaat yang susah melindungi orang-orang di lingkungannya ya selanjutnya selanjutnya ya tantangan STT para era gereja milenial next ya perlunya mendialogkan dikas STT dengan perkembangan zaman sehingga menghadirkan hal-hal baru yang kedua akses internet yang sulit di daerah tertentu juga perlu di dikomunikasikan kepada orang-orang dosen-dosen yang dikapus bagaimana kita bisa mengadakan kegiatan alternatif meskipun tidak terakses oleh internet pluralitas atau keberagaman mahasiswa-mahasiswanya juga harus disatukan agar dalam menanggapi COVID ini dalam menanggapi gereja milenial ini dapat bekerja bersama-sama bukan menyerang satu sama lain dalam suatu kebijakan-kebijakan tertentu tetapi bekerja bersama-sama untuk membangun jemaat atau membangun juga mahasiswa atau di lingkungan kampus selanjutnya yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan gereja milenial usulan untuk mewujudkan kampus ramah milenial selanjutnya seorang mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengoperasikan media sosial dengan baik media adalah lahan yang tidak bisa dipisahkan dari milenial jadi kalau kita hidup di zaman ini tapi kita tidak memanfaatkan teknologi di tengah pandemi ini pelayanan gereja pun bisa mati jadi pergunakan teknologi dengan semaksimal mungkin untuk menjangkau jiwa yang selanjutnya seorang mahasiswa harus mengerti musik musik tidak bisa dipastikan dilepaskan dari kaum milenial karena kaum milenial sangat suka dengan musik bahkan rela mengikut ikut apa ikut VIP Spotify atau mengikuti konser-konser itu adalah kaum milenial yang kita terkenal saat ini adalah EDM EDM nah gereja juga harus bisa memontasikan mungkin kayak seperti Ignite GKI tadi yang bagaimana lagu-lagu Kidung Jemaat yang di aransemen tetap bisa pesannya tersampai tanpa mengurangi atau merusak lagu lirik lagunya itu tapi justru membuat indah semakin indah karena apa musik yang kita gunakan zaman ini itu sesuai dengan apa yang kita aransir yang kedua memiliki komunikasi baik dengan cara kaum milenial sekarang pendeta-pendeta banyak ya pendeta-pendeta muda terkadang ada gap yang begitu jauh antara pemuda dan pendeta karena hanya karena bahasa bahasa-bahasa yang terlalu teologis bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah bahasa-bahasa yang terlalu tinggi yang susah dijangka oleh kaum milenial mungkin para pendeta teruang untuk mengatakan dan menyampaikan firman Tuhan dengan cara kaum milenial ya mungkin dengan kata-kata kepo dengan kata-kata yang ringan-ringan seperti baper ataupun kata-kata lugua ya sesuai dengan tempatnya pasti kaum milenial akan lebih tertarik dengan topik dan tema-tema yang dihadapi saat ini jangan hanya sejarah jangan hanya latar belakang jangan hanya bahasa asli tapi juga diterapkan bagaimana bisa membumi firman Tuhan itu bisa membumi bisa langsung dipraktekan oleh kaum milenial Bang Karli waktumu sudah mau habis ya langsung saja ke slide terakhir lagi satu seperti ya slide-nya ya terakhir kampus harus melengkapi mahasiswa dengan mengoperasikan komputer dan kampus harus memfasilitasi mahasiswa dengan internet dengan demikian mahasiswa akan maju di kampus STT kampus harus terus memberikan informasi informasi terbaru sehingga memiliki wawasan yang luas mahasiswa melakukan aksi yang nyata itu penting dan yang terakhir dengan adanya milenial atau era milenial ini era teknologi digital ini orang-orang sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah susah daerah-daerah minoritas daerah-daerah yang tertindas bahkan gereja fisik tidak bisa didirikan di tempat itu dengan banyak yang dibakar pendeta dibunuh atau bagaimanapun mereka terasa tertekan dengan adanya ibadah secara digital ini mereka pertumbuhan rohani tetap terbangun tetap tumbuh tanpa harus melewati masa-masa yang sangat sulit seperti dahulu tapi itu saja yang menjadi tambahan itu saja yang menjadi hasil presentasi dan hasil diskusi kami mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata mohon terima kasih buat semua kelompok yang telah memberikan kesempatan kepada saya terima kasih Tuan Isma Berkati oke terima kasih teman-teman dari kelompok satu dan terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok tiga silakan dimanfaatkan waktunya untuk singkat padat dan jelas 15 minit ke depan silakan teman-teman kelompok tiga iya baik teman-teman sebelumnya saya izin share teman-teman Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hal-hal yang telah kami diskusikan bersama. Ini merupakan bagian yang sudah dipersingkat. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kesan dan yang kami pertama-tama izin itu kesannya dari kami. Ini kan satu lagi adalah menurut gereja terdiri milenial, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada generasi baby boomer dan juga generasi yang terdiri dalamnya. Namun mayoritasnya adalah kaum milenial sendiri. Berikutnya, gereja milenial itu kesannya kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan saman untuk pelayanan ke depannya. Yang ketiga, gereja yang milenial adalah kesannya itu merupakan gereja yang terbuka dan gereja yang tidak laku dalam hari ini. dan berbagai unsur-unsur ibadahnya kami milenial. Untuk keseluruhan itu kami juga melihat gereja yang menjawab konteks masa kini seperti apa, yakni kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan milenial, persoalan-persoalan milenial, dan juga pergumulan-pergumulan masa kini yang masih mempertahankan unsur-unsur teknologi dalam ibadahnya. Itu yang harus terbuka. Walaupun tentang generasi milenial, tetapi di dalamnya juga harus berikut menurut menurut kira-kira prospek dan tantangan yang menurut kira-kira prospek memaksanakan misi gereja yang kelihatan sosial, yang merupakan wujud dari yang tertahui kemarin-kemarin. Melihat hal-hal atau melakukan hal-hal yang berbau praktek dibandingkan dengan mendengar ajaran-ajaran saja. Nah ini mungkin menjadi hal penting dan menjadi prospek bagi gereja dan juga bagi kaum milenial itu sendiri. Berikutnya teman-teman, kita juga memiliki tantangan. Tidak terlepas bahwa kita juga memiliki tantangan. Tidak terlepas bahwa kita juga menurut kira-kira prospek yang kemarin-kira prospek yang kemarin-kira prospek yang kemarin-kira prospek. Halo? Kan India suaranya terputus-putus ya? Atau barangkali bisa kasih matikan videonya supaya lebih stabil suaranya? Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Mohon izin ya, matikan. Nah, jadi untuk tantangannya sendiri, kami melihat bahwa mengikut sertakan atau melaksanakan hal-hal yang berbau tradisional dan menganggap generasi hal-hal yang berbau kemajuan saman merupakan hal yang tidak pantas atau sulit untuk dimasukkan dalam kehidupan bergereja. Kemudian yang berikutnya adalah tidak kurang banyak dari gereja-gereja masa kini yang kemudian meragukan generasi milenial. Mengapa? Karena menurut mereka generasi milenial itu tidak memiliki pengalaman yang baik. Generasi milenial itu tidak memiliki ada dan hadir dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kemudian yang berikutnya ada pemimpin yang kurang terbuka untuk menerima kaum-kaum milenial ini Pertama, kami melihat ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, membuat transformasi tanpa menghilangkan milenialnya teologi. Itu yang paling penting, misalnya transformasi dalam unsur-unsur peribadahan tanpa mengubah unsur-unsur-unsur melaksanakan diskusi terbuka bagi gereja untuk menerima kaum milenial. Jadi diskusi terbuka ini disanakan oleh komunitas gereja atau mengeluarkan milenial yang ketiga adalah melibatkan kaum milenial dalam pelayanan dan kepemimpinan gereja. Dalam hal ini, sebut penerbukaan, maka itu pergumulan milenial itu sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa gereja dapat melibatkan termisi pekerja. Berikutnya, teman-teman, wah ini tidak kelihatan ya sepertinya. Bentar ya. Nindya, waktunya lima menit lagi ya. Ini adalah kampus rahma milenial. Bagi kami, kampus rahma milenial adalah kampus yang menjawab kebutuhan dan pergumulan milenial untuk turun aktif dalam pelayanan-pelayanan dalam setiap ranah kehidupan. Setiap ranah kehidupan yang kami maksudkan ini bukan dalam kegiatan-kegiatan sosial, namun juga intra-ranah. Jadi bukan melihat masalah yang beriknologi yang baik. Misalnya dalam sistem akademik, itu bisa digunakan sejak perpustakaan online, kemudian sistem pembelajaran online. Ini merupakan gambaran kampus dari yang tadi telah terkenal. kami diskusi, kemudian yang berikutnya, dari yang dalam hal itu menunjukkan teknologi dan pelayanannya dilakukan untuk generasi. Tantangan milenial yang pertama, banyak orang yang mengesua itu. Misalnya, dalam asrama tidak bisa menggunakan handphone dan sebagainya. Memang tujuannya baik, tetapi ini juga bisa menurunkan kualitas daripada si generasi milenial ini tentang teknologi. Kemudian yang berikutnya juga dari sinode yang punya sekolah, bisa saja mengekang-mengekang kaum milenial. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan bagi kaum milenial untuk menjawab kekarakteristik mereka. Yang keempat, kurangnya pemimpin yang berjiwa muda atau mengerti konteks masa kini khususnya untuk menjawab pergumulan generasi milenial. Yang berikutnya, teknologi yang kurang memadai untuk mendukung pelayanan kaum milenial. Nah, teman-teman, yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial, bagi kami hanya satu. Itu berkait... Bagi kami hanya satu. Itu berkait genap melaksanasi Kristen. Nah, hal itu dapat diwujudkan dalam kampus dengan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, misalnya, kampus harus terbuka untuk menerima milenial. Misalnya, melibatkan pelayanan dan pembelajaran dengan pemanfaatkan teknologi. Atau dalam hal ini membuat ruang aspirasi bagi mahasiswa, dan dilakukan kerjasama gereja dengan kampus. Apalagi bagi kampus yang dibawahi oleh sinode. Agar pelayanan yang dilakukan di dalam kampus juga dapat dilakukan di dalam gereja. Apalagi gereja yang masih mengekang aktivitas-aktivitas daripada kaum milenial itu sendiri. Yang berikutnya adalah memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi mahasiswa yang belum mengetahui atau belum fasi teknologi. Baik untuk kita yang tinggal di perkotaan yang sudah terbiasa dengan teknologi, tapi banyak teman-teman di kampung yang belum mengetahui bagaimana teknologi itu harus digunakan. Misalnya menyertakan mata kuliah IT untuk mengembangkan skill mahasiswa dalam berteknologi dan juga dosennya. Yang berikutnya menerapkan persiapan pelayanan dengan menggunakan teknologi masa kini supaya jangan kita ketinggalan. Kemudian juga yang paling penting pengajarnya juga diharuskan untuk mengerti atau ramah terhadap kaum milenial dan mengerti teknologi itu sendiri. Yang tanya terakhir, usulan untuk melakukan pengembangunan infrastruktur kampus yang berbasis teknologi karena kita juga melihat bahwa ada masih banyak kampus yang kurang melakukan atau melibatkan teknologi dalam keseharian atau dalam proses berkampus mereka. Sekian dan terima kasih dari kelompok tiga. Terima kasih. KM Media, perwakilan dari kelompok tiga dari Fakultas Teologi UKIM. Nah teman-teman, sudah beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan sebelum kita membahas rencana tindak lanjut ke depannya. Barangkali ada teman-teman yang, tadi kan kita sudah saling memperhatikan ya, berharapnya demikian, yang kelompok satu, memperhatikan kelompok dua. Nah barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya, saya tidak setuju, ngapain anak-anak contoh misalnya, anak-anak teologi kok harus belajar IT. Nah atau tadi kan contoh misalnya dari kelompok tiga kan, mengusulkan untuk kampus, memberikan mata kuliah tentang IT, betul kan. Nah kira-kira barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi presentasi dari kelompok lainnya, dipersilakan untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada tiga orang penanggung untuk boleh bertanya, juga boleh, atau memberikan tanggapan, sanggahan, saran, dan kritik untuk kelompok satu, kelompok dua, tiga, empat. Saya persilakan, jika ada. Atau memang teman-teman sudah sepakat semua dengan apa yang disampaikan teman-teman kelompok lain? Bagaimana teman-teman, ada yang memberikan tanggapan? Atau teman-teman tidak perhatikan teman-teman kelompok lain presentasi? Saya bingung ini kalau diam semua, antara iya dan tiada ini. Ada yang memberikan tanggapan? Atau kita sudah sepakat saja? Sepakat juga. Bagaimana sepakat saja ini? Sepakat, Kak. Semua ada yang berlentakan. Mana siapa yang bilang sepakat tadi? Sepakat, sepakat, sepakat. Dari sumber sepakat. Dari sumber sepakat, coba sumber. Kenapa bisa sepakat? Dari STT 1 sepakat. Kenapa bisa sepakat? Coba disampaikan dulu. Coba satu-satu dulu yang bicara ini mana? Ada, ada yang memberikan tanggapan. Dari sumber. Oke, sebentar ya teman-teman sumber. Kita mau dengar tanggapan, ada yang mau menyampaikan tanggapan dari STT Shalom Bandar Lampung. Salam surah saya jelas kedengaran nggak ya? Iya, sangat jelas. Silahkan. Oke, tanggapan saya ini sih paling usulan buat gereja sih dia. Nah, usulannya, apakah di gereja atau di sini ada komisi atau departemen untuk IT sih? Nah, karena kan kita tahu bahwa untuk gereja bisa melayani milenial atau gereja milenial, nah, butuh adanya IT kan dia. Nah, jadi saran saya usulannya buat gereja tadi, supaya ada departemen IT atau komisi IT sih itu aja. Ya, terima kasih. Oke, mantap ya. Langsung to the point. Gereja, diharapkan memiliki departemen IT-nya masing-masing ya, untuk mendukung bagaimana pelaksanaan, ya bahasanya bagaimana perkembangan zaman di era digital ini. dari teman-teman yang lain barangkali ada, khususnya untuk menanggapi hasil presentasi dari kompok yang lain barangkali atau mau bertanya terkait dengan apa yang dimaksud, tadi kayak contoh mata kuliah IT, atau apa yang dimaksud dengan komunikasi-komunikasi. Silahkan jika ada. Dari Somba. Oke, silahkan. Tanah Somba. Jadi baik, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah dibahas tadi. Saya pikir bahwa apa yang sudah menjadi wacana kita hari ini, berkait dengan misalnya mata kuliah IT, terus pengadaan kualitas. Rasim ini yang tadi itu, dia bisa berhadir dan bisa menjadi agen perubahan di dalam, baik di dalam gereja maupun di dalam kampus, sehingga pun ya bagi saya, cara soal perubahan itu dia bersifat holistik. Sebenarnya sekedar berada dalam minggu yang kecil, tetapi dia bisa apaya bertampak kepada lingkungan yang besar. Mungkin demikian dari kami, dari Somba. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih Tanah Somba. Ada background-background pohon-pohonnya ya. Oke, teman-teman yang lain, barangkali ada lagi untuk memboboti hasil persentase, apa, hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Sudah tidak ada lagi? Oke, sepertinya entah tidak ada atau terlalu serius memikirkan. Berarti, tadi sebenarnya saya, saya sepuluhnya. Oh iya. Boleh? Oh iya, silakan, Candidia. Iya, jadi saya berdiri dengan beberapa teman saya di sini. Ada satu usulan atau ke depannya buat konsultasi mahasiswa, konsultasi nasional mahasiswa ini, bahwa ada mungkin ke depannya kita bisa membahas bersama terkait dengan GEBTQ. karena kemarin kan banyak tuh di grup juga rameh bahas tentang LGBTQ. Jadi, saran kami, bukan, iya, saran sih masukan buat kita bahas bersama nanti apa, dihambat tapi merambat gereja dalam melihat LGBTQ di Indonesia. Ini jering yang yang mengajar lintu yang sudah. Kan cari jaringan yang omong itu yang apa jaringan. Halo, Kanidia, sudahkah? Baru jaringan yang agak tergantung. Oh iya, sepertinya jaringan ya. Ya. Memanglah jaringan di luar kendali kita juga. Saya boleh saya lanjutkan usul. Ya, silahkan. Kita ingin mengusulkan, kalau boleh, kan ada banyak perbincangan mengenai LGBTQ kemarin. Sehingga bagaimana kalau tema di tahun berikutnya, seperti yang tadi Kak Kanid bilang, kita mengusulkan dengan tema dihambat tapi merambat. Dalam kutipan tema kecilnya, gereja melihat, gereja dalam melihat LGBTQ. Mungkin menyambung dari Kak Kanid tadi, Kak Bunga. Oh iya, siap-siap. Terima kasih Feby sudah melengkapi. Sebelum... Sebelum ada teman Sumba yang bertanya ataupun nanti ada Afriani, perlu kami jelaskan dulu, kami sampaikan. Teman-teman, kalau misalnya setelah ini teman-teman kemarin ada request grupnya jangan dibubarkan. Nanti teman-teman bisa bekerjasama mungkin teman-teman antar sekolah atau bagaimana untuk mengadakan diskusi-diskusi itu mengingat bahwasannya tema-tema KNMTI ini itu dirumuskan waktu Rapat Umum Anggota tahun 2018. Jadi, dari tahun 2018 4 tahun ke depan tema-tema tersebut itu sudah dirumuskan. Nah, jadi untuk usulan teman-teman untuk melihat LGBTQ di Indonesia itu mungkin barangkali teman-teman kerjasama bisa membangun diskusi atau zoominar terkait dengan hal itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan usulan tadi ya untuk KNMTI tahun depan. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita terkait dengan hasil diskusi kelompok. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman Sumba tadi yang masih mau menyampaikan terkait diskusi kelompok. Nanti kemudian ada dari STT Ikat yang bertanya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. terima kasih buat kesempatannya. Sebenarnya tadi hanya saya tertarik dengan ini bukan terkait dengan pembahasan kelompok tadi. Saya tertarik dengan diskusi yang tadi yang disampaikan oleh saudara Sapa tadi tadi terkait dengan LGBT. Saya pikir memang ini merupakan sebuah perbincangan yang sangat penting bagi generasi miliar sekarang. Apalagi gereja bagi saya sekarang berhadapan dengan fenomena ini yang perlu dengan sikap yang bijak atau dengan sebuah penyelesaian yang betul-betul itu sangat penting bagi gereja dan semua kepentingan yang di dalam. Saya pikir itu, kakak. Hanya saudara terkait dengan itu. Hanya pendekas terkait dengan usulan tadi. Halo. Ya, halo. Baik, terima kasih ya teman dari Sumba. Nanti setelah ini teman-teman mungkin bisa berdiskusi dalam ruang Zoom beberapa orang untuk merumuskan bagaimana diskusi terkait dengan LGBT itu mau diadakan ya. Siap, siap. Bisa. Baru nanti teman-teman bisa undang kami begitu ya. Kita bergabung lagi. Silakan teman dari STT Ikat barangkali mau sampaikan terkait dengan hasil diskusi kelompok yang bertanya. Afriani. Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saya didikan kesempatan untuk boleh bertanya dalam kesempatan saat ini. Saya ingin dari kelompok kami mendiskusikan bahwa gereja online ini sangat sangat terpengaruh dengan gereja-gereja yang pernah kita ikuti yaitu gereja offline. Yang menjadi pertanyaan saya itu apakah jemaat masih bisa merasakan suasana ketika mengikuti gereja online dan sama menciptakan sesuatu yang sama dalam mengikuti gereja offline. Seperti itu. Dan apakah ada pertumbuhan rohani ketika mengikuti gereja offline ini? Terima kasih. Oke, Afriani tadi mau bertanya ke kelompok mana ya? Kelompok tiga. Oke, kelompok tiga. bisa diulang sekali lagi pertanyaannya soalnya jaringannya kurang oke Afriani bisa diulang kembali pertanyaannya. Ini kelompok tiga teman-teman kan banyak jadi barangkali ya teman yang apa sehingga itu bisa dibantu juga untuk teman-teman kelompok tiga lain untuk menjawab ya. Silahkan. Oke, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Yang pertama apakah jemaat masih bisa merasakan suasana yang sama ketika mengikuti ibadah offline ibadah online? Yang kedua apakah ketika jemaat mengikuti ibadah online? Apakah mendapatkan mengalami pertumbuhan rohani? Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Shalom semuanya. Mungkin saya dari kelompok tiga akan menguai pilih. Oke, untuk yang pertama pertanyaan pertama itu mengenai merasakan ya. Jadi apakah jemaat ketika ibadah online bisa merasakan yang namanya suasana seperti ibadah pada offline? Sebenarnya kita harus meneliti dulu apa tujuan kita beribadah? Apakah ketika kita beribadah tujuannya adalah untuk menyenangkan perasaan kita untuk memuaskan perasaan kita untuk mendapatkan suatu yang namanya kesenangan atau bahkan ketenangan dari sebuah beribadah itu atau tujuan kita beribadah itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kedua perspektif ini kalau kita melihat dari awalnya kenapa apa tujuan kita beribadah itu pasti hasilnya akan berbeda. Kalau kita beribadah tujuannya untuk menyembah Tuhan offline atau online pun pasti sama. Tergantung kebijakan beberapa bekerjanya lagi selain beribadah kan selain menyembah Tuhan juga beribadah juga ada tujuan untuk komunitas ya untuk apa yang namanya saling berceramkrama satu dengan yang lainnya nah itu tergantung lagi dengan kebijakan dan kepintaran masing-masing setiap gereja. Tapi mengenai suasana dan perasaan itu seharusnya kita evaluasi kembali karena kita sejatuhkan tentang menyenangkan perasaan setiap kita. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya saya agak lupa apakah jemaat apakah jemaat masih bisa merasakan pertumbuhan rohani ketika mengikuti ibadah on-site online ya mengenai pertumbuhan rohani mungkin saya mengutip dari yang kata Paulus kalau nggak salah itu yang kata Apolos menyiram eh siapa saya tiba-tiba ngebleng siapa menanam Apolos menyiram tetapi kembali lagi Tuhan lah yang memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap kita ya kalau tidak salah itu ayatnya situ mungkin teman-teman bisa chat di kolom itu membantu saya mengenai ayatnya ya kembali lagi mengenai pertumbuhan rohani itu pastinya eh tidak tergantung lagi menurut saya itu tidak tergantung lagi antara dengan offline atau online karena online atau offline itu hanya metode gitu jadi menurut saya itu tidak tidak memberikan dampak yang signifikan sebenarnya karena sejatinya pertumbuhan rohani ini adalah kerinduan orang itu sendiri untuk untuk dia pengen mencari kebenaran untuk dia pengen menghidupi kebenaran dan pastinya selain faktor dari usaha kita juga merupakan karya dari Allah itu sendiri yaitu Tuhan lah yang memberikan pertumbuhan rohani bagi setiaan kita mungkin itu sih pandangan dari kelompok tiga mungkin ada teman-teman dari kelompok tiga yang mau menambah saya persilahkan ya boleh menambahkan dari kelompok tiga kalau kita melihat dari persentase atau pemaparan dari beberapa narasumber kita yang lalu kita akan melihat bahwa pentingnya perjumpaan ya bertemu bertatap muka jadi kalau bagi saya pribadi melihat online pertumbuhan iman bisa menjadi kurang karena esensi dari ibadah itu tidak terlihat di dalam ibadah online karena bisa saja kita melihat layar monitor tetapi hati dan pikiran kita jauh dari kata ibadah makanya esensi nuansa di dalam ibadah itu tidak kita dapatkan ketika kita online tetapi ketika kita bertatap muka kita menemukan itu nah itu yang kemarin yang kutipan yang saya ambil dari Bapak Binsar terima kasih oke baik terima kasih teman-teman dari kelompok tiga barangkali itu bisa menjawab kegelisahan Afriani tadi ya terkait pertanyaannya kalau misalnya masih belum menjawab nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut lagi karena kita masih ada ruang di luar setelah ini nah baik teman-teman terkait dengan hasil diskusi kelompok teman-teman dalam kelompok empat tadi sebenarnya telah banyak disampaikan bagaimana terkait dengan kesan gereja milenial tadi sebagian besar kelompok menyatakan bahwa gereja milenial gereja yang terbuka yang terhadap perkembangan zaman dan kemudian bagaimana walaupun terbuka itu tapi tidak tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang kita begitu walaupun dia beradaptasi tapi tetap ada hal-hal yang prinsip itu yang selalu menjadi pegangan kita dalam bergereja secara khusus dan kemudian juga bagaimana teman-teman melihat konteks untuk gereja milenial itu apa teman-teman juga tadi melihat gereja milenial itu yang kreatif inovatif dan juga melibatkan juga teman-teman atau kita semua dari kaum kaum milenial begitu nah kemudian terkait dengan prospek dan tantangan di kampus nyatanya digitalisasi ataupun internet itu bisa jadi prospek bisa jadi peluang bagi kita sebenarnya dan bagaimana hal itu mampu dikondisikan oleh kita sebagai pengguna dari digital ataupun internet itu sendiri dan beberapa kampus memang dalam gambaran teman-teman tadi sudah ada yang berproses dalam ramah milenial namun ada beberapa kampus juga yang masih kesulitan untuk berada pada kondisi ramah milenial itu sendiri nah kemudian usulan-usulan di kampus juga sudah diberikan tadi bagaimana keterbukaan antara dosen dan mahasiswa bahkan juga proses digitalisasi dalam sistem pendidikan di kampus itu juga perlu dikembangkan bahkan ada juga yang menyarap memberikan saran juga untuk membangun infrastruktur kampus yang berbasis digital atau teknologi ada juga teman-teman yang lebih penting bagaimana terkait dengan pendidikan dalam kampus yang bisa menyediakan mata kuliah-mata kuliah yang mampu mempersiapkan mahasiswa teknologi supaya juga tidak gap-tech terhadap teknologi dan digital hal-hal itu yang bisa dikembangkan dalam kampus kemudian dalam gereja juga banyak usulan teman-teman bagaimana pelibatan terhadap kaum-kaum milenial dalam usaha kepemimpinan peribadahan di gereja kemudian juga di sisi-sisi lain gereja juga perlu memberikan batasan arahan dan bimbingan kemudian juga harus adanya dialog antara para pemimpin gereja dengan kaum-kaum milenial dan memberikan tempat kepada kaum milenial untuk berekspresi di dalam gereja terlibatan dalam liturgi dan hal lain-lain juga ada usulan bagaimana gereja juga mampu memiliki departemen IT dalam hal mendukung gereja yang ramah milenial dan hal-hal lainnya yang tidak bisa disebutkan terima kasih untuk hasil diskusi kelompok nanti yang akan kita rapikan nah selanjutnya teman-teman ada sekian waktu lagi 10 menit lagi untuk kira-kira menurut teman-teman setelah kita sudah mengetahui hasil-hasil tadi usulan dan lain-lainnya dan teman-teman juga masih terlibat dalam kampus kira-kira apa hal yang mau kita lakukan rencana tindak lanjut apa setelah KNMTI ini yang bisa kita lakukan di kampus kita masing-masing di organisasi kita masing-masing ataupun teman-teman sendiri secara pribadi apa yang bisa dilakukan untuk rencana tindak lanjut ke depannya apakah misalnya setiap kita mau membuat kampanye di media sosial kait dengan gereja dan kampus yang ramah milenial atau hal apa yang bisa kita lakukan yang sederhana tapi kita bisa lakukan bersama-sama untuk menindaklanjuti KNMTI 2020 ini dengan topik gereja milenial silakan teman-teman memberikan pendapatnya supaya kita bisa rumuskan untuk rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depannya barangkali ada usulan dari teman-teman banyak yang teman-teman sampaikan kan kaum milenial itu enggak perlu menunggu enggak perlu menunggu nah kira-kira nih setelah mengikuti selama tiga hari ini dan melalui diskusi kelompok kira-kira muncul ide apa untuk teman-teman bisa menindaklanjuti apa yang teman-teman dapatkan dari KNMTI 2020 mau di kampus atau teman-teman secara pribadi teman-teman di gereja kira-kira apa yang bisa dilakukan dari Knedia katanya kalau masa COVID ini bagusnya webinar membuat webinar secara terbuka kira-kira ada lagi selain webinar begitu tapi yang jelas ini akan dilakukan oleh teman-teman peserta KNMTI ya dari UKIM menyarankan untuk tindak lanjutnya itu webinar tapi dibuat secara terbuka katanya ada lagi untuk rencana tindak lanjutnya dari teman-teman doa bersama teman-teman bisa sampaikan saja ya kita punya waktu 8 menit lagi untuk apa yang mau kita lakukan dan teman-teman juga bisa merumuskan nanti teman-teman bisa kirim nanti bicarakan dengan teman-teman satu sekolahnya kira-kira di sekolahnya sendiri teman-teman bisa berbuat apa untuk menindaklanjuti KNMTI 2020 ini selamat menikmati selamat menikmati atau barangkali di kampus juga seperti apa selain webinar Kak kalau kalau di gereja menurut saya kalau di gereja misalnya terkhususnya bagi kita yang aktif dalam pelayanan-pelayanan gereja bisa saja ibadah-ibadah pemudahnya kita buat dengan tata ibadahnya itu menjawab konteks-konteks pergumulan kaum milenial itu sendiri apalagi kalau misalnya selama ini itu tata ibadahnya atau jenis ibadah model ibadahnya itu masih ibadah yang kaku oke baik terima kasih untuk Kak Nidia bagaimana dengan teman-teman yang lain ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk peserta KNMTI 2020 ini Kak silakan terima kasih kalau menurut saya sendiri selain tadi seperti yang telah dikatakan oleh Kak Nid mengenai dalam tata ibadah tapi menurut saya sebenarnya rencana aksi juga yang dapat kita buat dalam baik itu di kerja tapi juga dalam lingkungan kampus adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam artian bahwa mungkin saja kita bisa buat kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi yang bisa mengembarkan bagaimana kehidupan kita yang ramah terhadap milial misalnya dengan membuat kegiatan-kegiatan atau perlombaan-perlombaan vlogging atau juga bagaimana kampanye-kampanye secara online ini menunjukkan bagaimana pemanfaatan kita terhadap teknologi yang ramah terhadap milenial mungkin itu Kak terima kasih oke baik terima kasih ada lagi untuk teman-teman yang lain terima kasih perpustakaan online please katanya oke oke nanti memang ada teman-teman silakan untuk kerencana tindak lanjut di kampusnya masing-masing teman-teman bisa rumuskan dengan tekan asal sekolahnya masing-masing nanti baru bisa diberikan dilaporkan ke kami supaya kami bisa follow up itu ke teman-teman dan kemudian untuk yang secara garis besar di antara kita sendiri itu sebenarnya tadi teman-teman sudah ada rencana tindak lanjut untuk usulan juga ya usulan-usulan yang teman-teman sudah dapat diskusikan dalam kelompok tapi barangkali itu bisa lebih dikongkritkan terkait dengan sebenarnya udah banyak banget usulannya memang hanya beberapa hal itu kita masih kesulitan untuk mengkongkritkan ini seperti apa begitu yang sudah sangat konkret sekali tadi sebenarnya dari Estetisialom Bandar Lampung yang menyarankan bagaimana ini untuk gereja ya untuk gereja itu membuat departemen-departemen IT-nya misalnya seperti itu nah kira-kira dia juga teman-teman usulkan terkait dengan mata kuliah di kampus yang tentang IT nah sekirah-kira itu seperti apa begitu mata kuliah apa yang dibutuhkan untuk teman-teman mendukung dalam persiapan menghadapi gereja milenial ini seperti itu dan tadi sebenarnya sudah disampaikan untuk yang secara besarnya teman-teman KNMTI 2020 untuk rencanaan selanjutnya akan mengadakan webinar terbuka nanti itu kami akan follow up tapi tetap teman-teman yang akan merencanakan itu seperti apa pelaksanaannya juga lebih teman-teman nanti akan seperti apa membuat persekutuan organisasi BEM mata kuliah misiologi berbasis IT atau barangkali dari Kak Dona ada yang mau dijelaskan sedikit terkait selanjut ya tunggu ya saya perbaiki ini dulu oke Kak Dona ini juga PO untuk kegiatan KNMTI jadi kami berdua jadi silakan Kak Dona saya persilahkan iya saya tidak pasang video saya suara saja meskipun video saya tertutup dari tadi saya menyimak dan keren sekali apa namanya kita eh kita berasa muda saja menyimak dari semua interaksi tingkah pola yang ada nah dari untuk rencana tindak lanjut yang diharapkan adalah sesuatu yang menjadi dorongan bagi apa namanya masukan yang akan menjadi dorongan yang diberikan oleh persetia kepada sekolah dan gereja terkait dengan diskusi yang selama tiga hari ini kita lakukan dan saya pikir yang tadi disampaikan oleh Kak Bunga juga sudah apa namanya lebih lebih spesifik tapi mungkin yang disampaikan oleh Kak Bunga itu yang harus lebih lebih disepakati oleh kita kita semua ya termasuk saya juga ya kita yang yang ada dalam ruangan milenial ini bahwa kita akan mengkampanyekan ya mengkampanyekan di media sosial mengkampanyekan gerakan-gerakan apa namanya gereja ramah milenial kampus ramah milenial menjadi gerakan-gerakan kita bersama ya dan kalau apa namanya kalau semakin banyak orang yang sepakat terhadap apa namanya kesadaran bahwa memang kita sudah ada pada eranya yang demikian maka akan akan menjadi terhubung antara yang dikatakan orang tua punya vision anak muda punya passion jadi menjadi terhubung kalau itu terus dikampanyekan saya lihat begini tadi dalam diskusi kita waktu dipancing untuk silahkan ada yang mau bertanya atau sepakat kalau kalau ditanya ada yang mau bertanya semua di nah kayaknya itu itu typical dari milenial semua diam terus kemudian ada yang sepakat sepakat semua bungkus katanya gitu kan nah terus kemudian waktu ditanya waktu sudah ada yang mulai satu dua bertanya semua ikut ikut bertanya nah jadi saya pikir kayaknya akan ada banyak gerakan-gerakan yang bisa dipelepori oleh kaum milenial gitu jadi mungkin dalam RTL yang mau disampaikan yaitu yang digarisbawahi bahwa kami merindukan kampus untuk memberi ruang yang agak lebih leluasa dimana mahasiswa dapat apa namanya menyalurkan keperbedaan yang menjadi ciri khas dari milenial melalui mata kuliah melalui apa namanya ketersediaan layanan kampus terus kemudian mempelajari hal-hal yang 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 sangat relevan dengan konteks-konteks yang sekarang gitu terus juga kalau untuk gereja-gereja gereja-gereja melakukan apa namanya adaptasi dari apa namanya melibatkan generasi semua apa namanya semua lintas generasi ya kembali lagi ke topik studi institut yang lalu yang diadakan oleh persetia soal intergenerasi saya pikir itu saja Kak Bunga tambahannya yang paling penting adalah kaum milenial ini yang menjadi peserta dari KNMTI menjadi tim yang melakukan apa namanya dorongan besar mengkampanyekan tentang gereja milenial gereja ramah milenial kampus ramah milenial di berbagai media sosial yang ada terima kasih Kak Bunga silahkan dilanjutkan oke terima kasih Kak Dona Kak Dona ini dosen di STP IKAD kalau teman-teman IKAD pasti sudah kenal ya Ibu Dona itu tadi sedikit apa penjelasan juga pengarahan dari Kak Dona sebagai projek official juga dari kegiatan KNMTI ini nah kembali ke teman-teman kita udah kehabisan waktu sebenarnya untuk membahas rencana tindak lanjut ini jadi seperti apa yang teman-teman sendiri saya disini mau mandu saja lebih kepada teman-teman seperti apa kesepakatan kita bersama untuk menindak lanjut di KNMTI ini Kak Dona juga sudah menyampaikan terkait bagaimana teman-teman supaya turut mengkampanyekan untuk gereja dan kampus yang ramah milenial melakukan kampanye-kampanye di media sosial mungkin yang lebih gampang atau teman-teman juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk ramah milenial ini di ranah kampus begitu ada usulankah lagi dari teman-teman selain dari webinar dan lomba-lomba tadi yang sudah sempat disampaikan oleh beberapa teman kita ya ada dari saya oke silahkan ya saya ingin memberikan saya ingin memberikan usulan tentang tindak lanjut apa yang kita lakukan supaya selama tiga hari yang kita lama ini tidak sia-sia tapi bisa menjadi dampak dan pengaruh ya di lingkungan saya ingin punya harapan begitu buat kita semua agar kita bisa menciptakan membuat seperti membuat webinar itu salah satu yang tadi sudah diungkapkan tapi bukan hanya di situ saja tapi dengan juga buat video singkat renungan singkat podcast ataupun pengajaran-pengajaran singkat yang bisa dimasukkan di Spotify bisa dimasukkan ke Instagram ya mungkin kita akan bikin Instagram atau bagaimana sistem kerjanya tapi di situ bisa kita saling membangun karena kita bertujuan ini untuk membangun masyarakat nah membangun masyarakat di era ini di situasi COVID ini juga ya salah satunya dengan hanya dengan social media ya mungkin bisa kita kirim audio kotbah kita atau video kotbah singkat kita 5 menit ke Kak Bunga Kak Bunga bisa bikin share itu di sosmed KNMTI 2020 gitu ya atau apapun itu namanya kita ganti atau apa yang penting ini jangan persekutuan ini jangan sampai di sini tapi ini justru jadi jalan baru gitu ya jalan baru buat kita lebih kegerakan ini lebih luas lagi karena kita kan dari berbagai daerah jadi saya rasa ini satu kesempatan dan jalan yang begitu besar buat kita jadi buat lingkungan kita apalagi generasi milenial terima kasih itu saja masukan dari saya oke terima kasih untuk Karli dari STT IKAT yang sudah menyampaikan usulannya teman-teman ada beberapa hal yang sudah kita catat tadi nanti itu saya akan ingatkan untuk teman-teman ya teman-teman yang akan melakukan perjuangan-perjuangan ini saya akan follow up teman-teman untuk bagaimana memimplementasikan rencana tindak lanjut yang sudah kita bicarakan di siang hari ini begitu kira-kira teman-teman untuk sesi kita di hari ini nanti kurang lebihnya atau apa yang mau kita bicarakan masih kita bisa bicarakan dalam grup saya juga ada dalam grup nanti kita bisa berkomunikasi dalam grup WA dan untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Kalenta terima kasih terima kasih Kak Dona terima kasih teman-teman yang sudah presentasi saya share screen sedikit jadi nanti hasil diskusi ini akan kita rumuskan lagi lebih rapi karena ini belum sempat merapikan benar-benar rapi jadi akan ada rekomendasi dari hasil KNMTI tiga hari ini yang pertama tentu rekomendasi kepada seluruh peserta termasuk BEM ya karena kalian hadir kan mewakili BEM masing-masing jadi dari beberapa tadi yang sudah masuk dari empat kelompok memperlengkapi diri jadi ini teman-teman diingat memperlengkapi diri dalam hal apa dikatakan tadi dalam presentasi teman-teman memperlengkapi diri menjadi generasi milenial yang tetap melaksanakan nilai-nilai spiritualitas tetapi juga memperlengkapi diri dalam skill-skill yang lain misalnya mengoperasikan media sosial dengan baik dan media-media lainnya yang sebenarnya tidak terpisahkan dari kehidupan milenial yang juga bisa menjadi berkat di gereja begitu loh jadi ini penting teman-teman untuk diingat dan dicatat pribadi-pribadi untuk pribadi-pribadi dan ini dan ini nanti follow up-nya sebenarnya teman-teman yang misalnya kampusnya sudah jauh lebih maju teknologi atau medianya bisa berbagi misalnya dalam Zoominar nanti bisa berbagi tentang apa dulu apakah editing video atau membuat YouTube channel dan lain sebagainya karena ada satu yang lebih punya fasilitas dan juga resources maka ini menjadi baik untuk RTL ke depan juga selain webinar itu ya jadi ada sejenis pelatihan-pelatihan workshop gitu ya tentang pengoperasian media sosial atau multimedia dan lain sebagainya kemudian selain kepada kita peserta juga akan ada nanti rekomendasi kepada gereja nanti hasil ini kita akan bersurat ke PGI tapi kita tidak punya ekspektasi terlalu banyak ya teman-teman bahwa ini memang formalitasnya kita harus bersurat tapi apakah ini kemudian akan di-share kepada gereja-gereja bukan juga bagian dari tugas persetia jadi memang ada batasan-batasan tertentu tapi minimal kita semua adalah bagian dari gereja kita masing-masing maka minimal kita bisa menulari apa yang kita dapat tiga hari ini ke gereja kita masing-masing minimal gereja lokal kita berada ya dan juga kepada sekolah-sekolah kita nanti ini juga akan dikirimkan kepada sekolah-sekolah masukkan dari teman-teman semuanya bagaimana supaya kampus-kampus kita menjadi kampus-kampus yang ramah milenial nanti kalau ini sudah dirapikan akan di-share di grup jadi teman-teman bisa membaca ulang ini semua adalah dari hasil diskusi teman-teman dan untuk RTL saya tadi sempat mencatat nanti boleh ditambahkan lagi di grup boleh kalau ada ide-ide yang baru lagi masih boleh ya Kak Bunga ya jadi ini akan berkembang terus yang pertama sebenarnya adalah teman-teman yang ikut KNMTI tiga hari ini harus sharing kepada teman-temannya di kampus yang tidak punya kesempatan mengikuti KNMTI ini sharing tentang apa yang teman-teman dapat selama tiga hari ini ini yang pertama kali yang sangat bisa dilakukan gitu ya entah nanti dalam ibadah kampus ada 15 menit misalnya diberikan waktu kepada teman-teman peserta yang ikut tiga hari ini membagikan apa yang didapatkan kepada teman-teman yang tidak berkesempatan gitu ya kemudian webinar nanti bisa dibahas kembali tentang apa topiknya apa-apa saja begitu ya kemudian tentang seperti tadi saya pemanfaatan teknologi sekolah-sekolah yang memang sudah cukup bagus bolehlah berbagi kepada kita-kita yang masih tertatih-tatih kira-kira begitu ya juga usulan RTL tapi ini bukan bagian dari kita ya misiologi berbasis IT ini nanti kita usulkan kepada kampus walaupun ini tidak mudah juga ya karena kampus harus merevisi kurikulum kalau begitu tapi bagus kalau hasil dari ini kita berani mengusulkan kepada kampus tidak apa-apa dan tadi Kak Dona menyampaikan ini juga sangat bisa dilakukan kampanye gereja ramah milenial dan kampus ramah milenial lewat sosial media kita masing-masing jadi mungkin dalam seminggu ke depan postingan-postingan kita itu seputar tentang ini ini menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang dibawa pulang dari tiga hari kita berada dalam ruang Zoom ini saya kira ini yang bisa kita hasilkan teman-teman selama tiga hari ini terima kasih banyak dan tentu kita terus akan berkembang nanti juga kita masih tetap membutuhkan ide-ide dari teman-teman untuk RTL yang akan kita lakukan berikut-berikutnya cuman yang perlu saya sampaikan adalah KNMTI atau program persetia KNMTI kalau misal nanti ada rencana-rencana lain seperti kata Bunga tadi itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri kalau semisal nanti semisal ini ya teman-teman mau bikin webminar mau minta salah satu pengurus persetia menjadi pembicara mungkin itu bisa didukung oleh persetia misalnya persetia yang kasih honor tapi kalau untuk mengorganisir semua-semuanya itu menjadi tanggung jawab teman-teman semua jadi maksudnya gini ah persetia lagi lah jadi ini kita ngomongnya pahit-pahit aja ya jadi program persetia hanya KNMTI of low upnya menjadi tanggung jawab teman-teman semua begitu ya dan saya stop share screennya dan kita akan sampai pada akhir masih pada bangun kan ya halo masih bangun ya baiklah kita akan sampai pada pengumuman sebelum Kak Dona akan menyampaikan sambutan terakhir jadi teman-teman tidak tahu kan selama tiga hari ini kita sudah menyiapkan hadiah-hadiah bagi kategori-kategori tertentu Dian mana kaosnya Dian jadi kalau kemarin ada paper terbaik lima masing-masing seolah putusannya dapat kaos maka kita sudah menyiapkan kaos juga untuk teman-teman yang sudah lelah masih dibungkus loh masih dibungkus masih dibungkus ya buka dong biar kelihatan logonya nah kita memberikan kaos masing-masing kepada ketua kelas no bukan ketua kelas ketua kelompok ketua kelompok dan sekretaris kelompok yang sudah mandu jalannya diskusi dan juga mengerjakan atau merampingkan dan mengirimkan hasil diskusi yeay nanti silahkan berkontak dengan Dian jadi masing-masing ketua dan sekretaris gitu ya dan ada satu orang dari setiap kelompok yang paling aktif dan kontributif yang akan mendapatkan kaos juga menurut informasi yang saya dapatkan karena saya tidak stay di kelompok manapun semuanya aktif aduh sulit sekali mencari satu nama begitu ya jadi kalau nama ini tersebut berarti dia adalah yang beruntung rejeki anak soleh ya karena diantara semua-semuanya aktif dia dipilih menjadi yang aktif dan sangat kontributif gitu ya dari kelompok empat Gideon wow selamat yeay yang mana Gideon orangnya belum nongol kelompok tiga Andreas STTSU Andreas udah tidur kalau udah pulang gak usah dikasih kaosnya kalau gak muncul ganti lagi lambai-lambai gak muncul ganti orang oh udah melambai udah melambai katanya Gideon ya kain tarhutung ada oh ganti orang ini Gideon ya kain tarhutung kalau gak ada nih kaosnya buat saya nih kalau dia sudah hilang buat saya kaosnya oke dari kelompok dua tadi kak Des Des Tris siapa kak Des ada dua kak aku juga bingung terus namanya dua-duanya kembar lagi oh sudah siapa harusnya tapi yang paling sangat kontributif itu Geral Mikael dari UKDW Geral Cukahel mana dia ada kak Geral Geral tampakanlah wajahmu kalau gak ada sama aku aja nih ada tidur dia hey Wong Jogja where are you kak dia bales di chat kak oh bales di chat ada ya oke Geral nomor satu kak Bunga siapa tadi kak Bunga namanya Bunga kak yang dapat yang dapat kaos bukan yang dapat kaos Bunga kamu udah punya Bung yang paling kontributif dan aktif aduh siapa nih teman-teman aku juga siapa ketua kelompok ayo ayo dong Parlin yang Parlin Perlin dari Perlin 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 dari mana Sriwijaya Perlin dan Sriwijaya kemudian masih ada kategori yang lain teman-teman belum selesai sekolah yang paling cepat mendaftar sekolah yang paling cepat mendaftar makanya kalian cepat-cepat mendaftar jangan last minute jatuh kepada STT SAPPI atas nama Donnie yeee Donnie mana Donnie ada Bu mana selamat ya itu untuk sekolah anggota untuk sekolah anggota dapet kaos ya untuk calon anggota dari STT Star Luwuk Banggai atas nama Yahya ya hadir hadir saya kira kaosnya bosa ya selamat ya satu kategori lagi sebenarnya ini kategorinya muncul sepanjang prosesnya hari ini terinspirasi dari pelatihan pusakawan ada satu peserta waktu itu yang sangat gigih untuk terus ikut walaupun sehari itu bisa puluhan kali masuk keluar masuk keluar masuk keluar mati listrik terus ada badai kemudian hujan deras gitu ya tapi mereka terus berjuang untuk ikut siapa kira-kira guys siapakah yang mendapatkan kaos berikutnya serta paling gigi sekolah mana kira-kira GPI no sumpah 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 lantap sumpah badai topan mati listrik wah harus dilalui semua tapi mereka tetap semangat sumpah sumpah kalian berapa orang sih tiga ya banyak banget gak apa-apa lah dikasih bertiga nanti dikasih satu yang duanya nangis lagi ya satu dapet tangan mengerang kiri nanti hubungi Kak Dian ya untuk ukuran kaos jadi teman-teman yang lain jangan sedih kaosnya masih ada kalau mau beli kan saya udah kasih diskon 45% jadi silahkan di pesan ya kategorinya hanya itu jadi nanti kita lihat lah bagaimana RTL teman-teman siapa tahu nanti kalau RTLnya bagus ada lagi kaos yang mengalir ya oh ya Kak Dian Kak Dian supaya lebih lebih mudah kalau ada yang mau pesan biar pengirimannya barengan dengan yang ini-ini boleh juga gitu kan udah dikasih diskon jadi 80 ribu Kak Dona kan biasanya kita jual 120 ribu kan mereka gak percaya harga milenial harga milenial dan tadi ada yang bilang foto-foto dulu Kak jangan bubar ya tunggu dulu lah Kak Dona mau ngomong dulu dong mau mengatakan sesuatu mewakili ketua karena Pak Yusak hari ini sedang kuliah pasca sarjana di UKSW jadi beliau mengatakan Kak Dona akan mewakili beliau dan seluruh pengurus mengucapkan sepatah dua patah kata untuk kita semua silahkan Kak Dona baik terima kasih Ibu Dirlak dan teman-teman semua saya menyapahnya teman-teman ya supaya tidak ada jarak diantara kita karena saya juga milenial merasa milenial ya atas nama ketua persetia dan seluruh pengurus persetia menyampaikan banyak terima kasih kepada semua peserta sekolah anggota ada 50 ya 54 54 sekolah 54 sekolah anggota yang telah mengutus mahasiswa untuk mengikuti KNMTI 2020 dan juga kepada sekolah-sekolah calon anggota dan bakal calon anggota yang terus-menerus apa namanya berpartisipasi di dalam kegiatan khususnya kegiatan KNMTI yang saya ini kalinya saya menjadi project officer untuk kegiatan KNMTI biasanya saya menjadi project officer untuk studi institut dan pengalaman yang luar biasa ya ketika rupanya memang sangat menyenangkan ya sangat istimewa forum ini dan karena itu saya berterima kasih kalau saya dipercayakan sebagai project officer untuk KNMTI 2020 KNMTI 2020 ini sangat spesial saya ditemani oleh Bunga Sipahutar ya keren banget kan Kak Bunga sebagai project officer ya kan kasih itu reaksi gini untuk Kak Bunga semuanya ya Kak Bunga dan Ibu Dirlak yang mendampingi selama tiga hari juga yang tak terlihat di layar Kak Ari dan Kak Dian ya yang mendampingi dalam proses ini terima kasih banyak dan selamat khususnya untuk lima sekolah yang telah apa namanya menuliskan menjadi pemenang di dalam artikel ya untuk FTH UKIM AMBON STT Jeffrey Makassar STA Letia Malang FTH UKIT YPTK STT Iman Jakarta ya terima kasih atas partisipasinya dan semua tulisan-tulisan itu sangat bagus dan sebagai mahasiswa memang kita perlu apa namanya menggali banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kritis sekaligus juga bisa transformatif dan sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan sekolah kepada ketua sekolah dan seluruh jajarannya dan semua apa prodi yang telah memberikan kesempatan kepada kalian semua hari tentunya meninggalkan kuliah karena dari pagi sampai sore tapi tidak meninggalkan makan ya hanya kuliah saja yang ya itulah namanya juga milenial semua bisa dilakukan jadi terima kasih banyak sampaikan salam dan terima kasih dari kami untuk pimpinan sekolah dan teruslah menjadi milenial yang membawa perubahan positif di lingkungan gereja lingkungan kampus di lingkungan dimanapun kita berada jika ada yang kurang atau ada yang menjadi perhatian khusus dari penyelenggaraan KMTI yang perlu dievaluasi teman-teman dipersilahkan untuk mengirimkan menyampaikan ya atau bisa juga nanti ada form evaluasi di akhir atau ada hal yang mau disampaikan bisa dijapri dan ada hal tadi yang disampaikan oleh Kak Lenta bahwa kalau ada program lanjutan dari diskusi ini biasanya setiap kelompok KMTI akan terbentuk satu kelompok ya Kak Lenta ya ada satu komunitas kalau seandainya ini terbentuk kelompok KMTI spesial 2020 berbagai kegiatan bisa dilakukan dan setahu saya tersetia memberikan bisa memberikan fasilitas berupa layanan Zoom-nya bisa dipakai kan Kak Lenta ruang Zoom-nya bisa di izinkan untuk dipakai kan Kak Lenta ya tergantung Wani Piro bisa bisa ya itu yang 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 ingin saya sampaikan dan juga tadi kalau misalnya ada yang mau mengusulkan dan mau mengundang narasumber itu persetia bisa memberikan fasilitas tadi sudah disampaikan oleh Kak Lenta kalian hanya perlu membentuk forum topik narasumbernya dari dari pengurus persetia itu honornya disediakan oleh persetia bukan oleh itu kalian ya kalian hanya menyediakan layanan dan lain sebagainya pada akhirnya mengakhiri sambutan saya untuk menutup kita satu semangat satu spirit yang membawa perubahan yang menjadi identitas dan passion dari kaum milenial bersama-sama persetia dan sekolah teologi anggota dan calon anggota kita membawa perubahan ke arah yang lebih maju Indonesia unggul terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati semua peserta dan juga kampus-kampus yang mengutus saya kembalikan kepada terima kasih Kak Dona mewakili Bapak Ketua dan mewakili semua pengurus tadi Kak Dian berbisik kepada saya katanya begini itu Kak Nindia ya Kak Nindia sekretaris kelompok dapet kaos terus dari UKIM dapet kaos lagi dapet dua kaos dong ya keuntungan dia gak mau kasih sama yang lain cuma tahu Kak Nindia mau kasih kepada beserta kelompok yang lain tapi kalau gak mau ya gak apa-apa namanya rejegi anak soleh ya anak milenial oke lah gak apa-apa bisa dipesan udah di diskon kok ya yang lain yang merindukan nah teman-teman tiba kita pada akhir dari pertemuan kita tiga hari ini tadi dari pagi ya sudah banyak yang bilang aduh hari ini hari terakhir aduh kita bakal merindukan satu sama lain aduh kita akan bisa gitu ya grupnya masih tetap akan disitu teman-teman jadi tahu juga dari awal kita semua ada di grup ada di tempat masing-masing kan gak ketemu muka dengan muka juga kan jadi sebenarnya tidak ada yang berubah juga paling perjumpannya di ruang zoom ini aja nanti kapan-kapan kalau kangen boleh bilang aja kalian tak bikin dong pertemuan ruang zoomnya nanti saya bukain ya kalau kangen ya tapi lebih baik kalau diprogramkan ya lewat webminer atau apa dengan senang hati bersetiakan mendukung kita kan berfoto dulu sebelum kita berdoa hari ini doa kita akan dipimpin oleh teman-teman dari saat malang masih adakah teman-teman dari saat teman-teman dari saat hello hello oh nanti siapa yang berdoa deh saya yang akan berdoa oke sebentar karena saya di spotlight Ri boleh di remove spotlightnya saya mau lihat wajah semuanya dulu oke kita akan berfoto tadi nama adik yang dari saat siapa namanya maaf yang akan berdoa Filip Filip oke kita foto dulu guys jadi kalau dari hari pertama ke dua kayaknya belum ada gaya bebas ya gaya ya ada satu dua sih foto seperti ini bolehlah berikan ekspresi yang paling terpendam selama dua hari ini belum terkeluarkan ekspresinya keluarkan semua guys lepaskan guys lepaskan jangan ada yang chat dulu ya kalau boleh jangan nge-chat dulu karena nanti ketutupan tuh chatnya nutupin muka dua orang tuh di bawah boleh ya stop dulu chatnya ya guys oke jangan nge-chat dulu sampai kita kelar berfoto Ari siap Gabriel wajahmu turunin nah hitung ya satu dua tiga layar kedua senyumnya ditahan buka kameranya satu dua tiga Perlin kamu gak kelihatan aduh terambat ya Perlin ikut layar ketiga kamera jangan ditutup guys satu dua tiga layar kelima banyak kamera yang tertutup satu dua tiga wah ada yang lambut kebuka kameranya gimana nih camera saya rosak terakhir satu dua tiga udah Rik belum satu dua tiga oke baiklah kita berdoa dulu sebelum kita berteriak-teriak ya nanti jadi boleh berdoa demi ini boleh taruh semangat di kampus masing-masing boleh langsung berbagi lewat BEM setelah ini ya dan melakukan RTL yang lainnya silahkan pilih kita satu rambat Bapak kami dalam surga kami bersyukur jika engkau boleh mengulang kami selama tiga hari ini dalam konsultasi nasional yang diadakan persetia kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini dimana kami boleh berkumpul dari setiap sekolah tinggi teologi dan kami juga boleh membahas bersama-sama tentang gereja milenial sungguh Tuhan ini merupakan suatu waktu yang berharga bagi setiap kami dan kami berdoa biarlah ini gak berhenti sampai disini saja tetapi kami sebagai calon hamba-hamba Tuhan juga boleh bersama-sama membawa hal ini di tempat dimana kami berada bagi sekolah kami bagi gereja dimana kami melayani sehingga apa yang telah kami dengar setelah tiga hari ini tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan biarlah Tuhan yang memakai kami dalam segala hal yang setelah Tuhan berikan baik dalam talenta kami baik dalam segala pelayanan kami kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak juga sekali lagi kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini kami menyerahkan waktu dan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih untuk teman-teman semua selamat menikmati